Halo, ketemu lagi dengan Pak Yudisair Vlog. Kesempatan ini Pak Yudis ingin mengingatkan kepada anak-anak kita yang di SMP ataupun di MTS tentang hal-hal yang sering dilupakan, yaitu tentang bagaimana cara mengkuadratkan suku 2. Karena ini adalah konsep, maka tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Mari, kita mulai. Coba kita perhatikan bentuk ini. Bentuk A plus B dikuadratkan. Anak-anak kita itu sering dengan mudah mengartikan bahwa A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat plus B kuadrat. Nah sekarang, benarkah begitu? Sekarang kita lihat. Coba kita ganti A-nya ini dengan 1, B-nya ini kita ganti dengan 2. Kita uji. Kita uji. Kita uji. Akan menjadi 1 ditambah 2 dikuadratkan. Apakah sama dengan 1 dikuadratkan A kuadrat? 1 dikuadratkan, ditambah B, disini 2, 2 dikuadratkan. Kita lanjutkan. 1 ditambah 2 itu 3 kuadrat. Apakah sama dengan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, kemudian 3 kuadrat itu 9, 1 ditambah 4 itu 5. Lihat itu. Ternyata ini tidak sama dengan 5. Artinya kalau begitu apa? Langkah ini adalah langkah yang keliru. Yang salah. Langkah yang salah. Kemudian yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Kita coba seperti ini. A plus B dikuadratkan sama dengan Kita tahu bahwa A plus B dikuadratkan itu artinya A plus B kali A plus B. Begitu kan? Itu artinya. Nah sekarang, bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara menyelesaikan ini, ya, sebagai berikut. Langkah pertama, A ini kalikan dengan A. Itu langkah pertama. A kali A-nya adalah A kuadrat. Kemudian langkah kedua, A-nya kita kalikan dengan B. Ini langkah kedua. A kali B adalah AB. Nah, maaf ya. Kemudian langkah berikut. B kali A. B kali A, ya, A, B. Kemudian B kali B. B kali B itu B kuadrat. Nah, begitu. Sekarang, kita tinggal menjabarkan ini melanjutkan. Sama dengan A kuadrat plus. Ini AB. Ini juga AB. Sama kan? Jadi ada berapa AB-nya? Ada dua buah AB. Kemudian, ini yang belum ditulis. Plus B kuadrat. Ini langkah yang benar. Jadi kalau begitu, A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Untuk mudah mengingatnya bagaimana? Begini. A plus B dikuadratkan. Itu sama dengan A kuadrat. Ini kuadrat. Kemudian, A kali B kali 2, 2AB. Kemudian, B kuadrat dari B dikuadratkan. Nah, itu cara yang paling mudah untuk mengingatnya. Sekarang, kita coba. Kita buktikan. Kita ganti, seperti tadi. X-nya itu, A-nya kita ganti dengan 1. B-nya kita ganti dengan 2. Coba, ya. 1 dengan 2. Jadi, A-nya diganti dengan 1. Kemudian, B-nya kita ganti dengan 2. Apakah sama dengan ini? A, 1A kuadrat. 1 dikuadratkan. Tambah. 2 kali A kali B. 2 kali A kali B. 2 kali 1, 2. Kali 2, 4. Gitu kan? Plus. B kuadrat. 2 kuadrat. 2 kuadrat itu? 4. 1 ditambah 3 itu 3 kuadrat. Apakah sama dengan 1 kuadrat adalah 1, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 8. Ditambah 8. Kita lanjutkan. 3 kuadrat itu 9. Kemudian, ini 1 ditambah 8, juga 9. Ternyata ini benar. Jadi ya, mudah kan? Setelah diuji, ternyata A plus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan ternyata, setelah diuji dengan bilangan-bilangan biasa, supaya lebih mudah dipahami, ternyata benar. Lihat? Iya. Jadi kalau begitu, diingat-ingat bahwa A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kuadrat. Kemudian, ditambah 2AB, gampangnya itu begini. 2 kali A kali B, jadi 2AB plus B kuadrat. B kuadrat itu yang ini. B kuadrat. Dan ternyata, langkah itu benar. Jadi kalau begitu, misalnya ada soal seperti begini. Ada soal. Misalnya, pakai X lah sekarang. 2X plus 1 dikuadratkan. Nah, sekarang mulai menantang. 2X plus 1 dikuadratkan. Menurut ini adalah suku pertama kuadrat. Suku pertamanya di sini 2X. 2X dikuadratkan. Kemudian, suku di sini adalah 2AB. Yaitu berasal dari 2 kali A kali B. Ya, ini kita tiru aja. Kita tiru aja. Plus. 2 kali 2X kali 1. Itu menjadi 4X. Gitu. Kemudian, plus. Menurut ini tadi. Mana ya? Ini B dikuadratkan. Suku yang kedua dikuadratkan. 1. Di sini adalah suku keduanya 1. 1 kuadrat. Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi, X-nya. X-nya. Menjadi seperti begini. Jadi, setelah dikuadratkan, akan menjadi bahwa 2X plus 1 dikuadratkan itu adalah 4X. 2 kuadrat adalah 4. X-nya kuadrat. Ditambah 4X plus 1 kuadrat adalah 1. Nah, ini dia. Sekarang, kita coba X-nya kita ganti dengan berapa ya? Dengan 2. Ya, dengan 2. Kalau X sama dengan 2, ini hanya untuk menguji. Maka, akan berarti menjadi begini. 2 titik 2 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 4. X-nya 2. 2 kuadrat ditambah 4 kali 2. Karena X-nya 2 ditambah 1. Coba, benar apa tidak? Sekarang, 2 kali 2 itu 4. 4 ditambah 1 dikuadratkan apakah sama dengan 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 4 itu 16. Ditambah 4 kali 2 itu 8. Ya kan? Ditambah 1. Nah, begitu. Sekarang, 4 ditambah 1 itu 5. Berarti, 5 kuadrat apakah sama dengan 16 ditambah 8 ditambah 1. 16 ditambah 8 itu 24. 24 ditambah 1 itu 25. Dan ternyata, 5 kuadrat itu adalah 25. Dan yang sebelah kanan tadi sudah kita jumlakan. Hasilnya juga 25. Nah, coba lihat. Jadi, kita yakin sekarang bahwa cara yang ini tadi, bahwa A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu benar. Dan setelah kita uji tadi ya. Setelah kita uji, X-nya kita ganti dengan 2. Kita ganti X-nya ini dengan 2. Maka, maka hasilnya benar. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat meyakinkan kita untuk mengatakan bahwa pekerjaan tadi yang kita kerjakan adalah benar. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu untuk semua.